Saat menyampaikan nota pembelaan, Redakwa Perintangan Penyidikan Kasus Pemudaan Yosua Baikuni Wibowo memohon kebijakan Majelis Hakim. Hal itu karena inisiatif Baikuni menyalin file rekaman CCTV yang menyorot bagian depan rumah dinas Verdi Sambul. Data rekaman CCTV tersebut menjadi salah satu barang bukti krusial dalam sidang pembunuhan berencara Yosua. Saya yang memiliki inisiatif untuk membackup video rekaman tersebut dengan adanya file kopian saya, saya menambah dan meningkatkan availability dan aksesibility suatu informasi elektronik. Hal ini pun dijelaskan secara rinci oleh ahli pidana ITE Prof. Henry Subiakto. Kemudian kopian yang merupakan hasil inisiatif tersebut telah membuat terang mengenai peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Semakin memperkuat pengakuan saksi dan terdakwa perkara 340. File kopian hasil backup-an ini termasuk daftar barang bukti yang diajukan ke pengadilan. Jika saat itu saya tidak berinisiatif untuk menyerahkan secara sukarela kepada penyidik untuk disita, maka sampai saat ini masyarakat Indonesia tidak akan pernah melihat dalam persidangan bahwa terdapat rekaman yang berisikan momen saat Pak Ferry Sambu datang dan Brigadir Yosua masih hidup. Sampai jumpa di video selanjutnya.